Tak menyangka ada lubang yang jadi sarang ular kobra di dalam rumahnya. Seorang balita terpatuk hingga meregang nyawa. Ibu korban histeris terpaksa melepas kepergian buah hatinya. Rumah yang semestinya jadi istana yang aman, justru jadi petaka bagi Muhammad Nurdiansyah, balita asal Kabupaten Tangerang, Banten. Di rumah inilah, Nurdiansyah meregang nyawa. Karena ditemukan sebuah lubang yang ternyata menjadi sarang ular kobra. Salah satu ular paling mematikan di dunia. Ketika bermain di dalam rumah, almarhum tiba-tiba menjerit kesakitan. Ibunya panik seketika melihat kondisi buah hatinya yang drastis hilang kesadaran. Ular kobra, pas diperiksa di rumah sakit ya, kenapa anak tadi masih ada ya, kesesak bapak, kan udah enggak ya, digini enggak keluar bursa dipoto sama dokter ya. Terus saya dipanggil, namanya-namanya ibunya korban, kata saya pak, katanya. Bu, mari dah saya jelasin ya, ini tangan anak ibu bukan digigit iku. Emang digigit apa pak, digigit ular asuk wajim, ibu bukan ular biasa. Bu, kata dia ular kobra asuk wajim, ibu enggak tahu kejadiannya. Enggak tahu, enggak nyaget tanahnya, nyaget gelap, kalingan terimbek. Tim rescue dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Tangerang bersiarah ke makam almarhum. Sesudahnya, petugas melacak serta menangkap ular kobra yang berkeliaran di rumah almarhum. Salah dari dua ular berhasil ditangkap, lalu dibunuh. Sementara ini, Dampkar berupaya untuk menyisir keberadaan TKP yang telah menewaskan satu orang anak yang umur 10 tahun. Kami pada saat ini tetap terus menyisir keberadaan ular yang pertanyaan dua, yang tangkap cuma satu sama warga. Kejadian nahas yang menerima Balita Muhammad Nurdiansyah, Minggu 21 Januari 2024, perubahan musim ekstrim, diduga menjadi penyebab ular banyak bersarang di dalam rumah yang lembab dan hangat. Muji Platumairisa melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!